Tradisi Perang Obor merupakan salah satu tradisi di Jawa Tengah dalam rangka bentuk sedekah bumi. Kegiatan itu digelar di Desa Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan Jepara berlangsung dengan sangat meriah. Tradisi Perang Obor merupakan salah satu tradisi di Jawa Tengah dalam rangka bentuk sedekah bumi yang digelar di Desa Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan Jepara, Jawa Tengah yang berlangsung secara meriah pada Senin 20 Juni 2022. Acara diawali dari rumah petinggi atau Kepala Desa Tegal Sambi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sekitar 40 orang pemain Perang Obor berkumpul dan mereka membawa sekitar 350 obor untuk ke perempatan di jalan desa. Diketahui acara seremoni ditandai dengan menyalakan obor oleh Sekretaris Daerah Jepara, Edi Sujat Miko. Kemudian para pemain saling serang dengan pemain lainnya yang membawa obor. Kemeriahan pun terjadi ketika para pemain sama-sama memukul obor ke pemain lain. Disampaikan oleh Kepala Desa Tegal Sambi Agus Santoso bahwa rangkaian sedekah bumi puncaknya adalah tradisi Perang Obor. Agus juga berpesan agar para pemain tetap sportif bahwa Perang Obor ini tidak dimaksudkan untuk mencederai ataupun dendam. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Jepara mengatakan tradisi Perang Obor sudah menjadi warisan budaya nasional. Namun dua tahun sebelumnya Perang Obor tidak digelar karena adanya pandemi COVID-19. Dia pun bersyukur Perang Obor kembali digelar secara meriah untuk tahun ini. Dari Jepara, Jawa Tengah, Peniputan Madu TV, Mewartakan.